Halo semua, balik lagi di channel gue. Kita masih ngebahas tentang blues. Jadi gue punya topik nge-blues. Nggak cuma dimainin, tapi dirasain. Anjay, jadi buat temen-temen yang mau support channel ini, bisa beli kaos dari gue. Official merchandise dari Freddy Wijaya. Langsung aja link-nya gue taruh di deskripsi. Langsung order via Tokped. Jadi buat temen-temen yang ngerasa, Widih, thank you banget Bang Freddy. Ya, lo bisa mengapresiasi dengan beli kaos dari gue dong. Biar gue makin semangat. Kemarin gue udah sempat post. Lumayan ada beberapa yang mengapresiasi. Thank you banget buat temen-temen yang udah order kaos dari gue. Gokil! Oke, kemarin kita udah bahas tentang dinamika. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang nafas atau logat. Alright, jadi sebenernya kadang kita terlalu mikirin, Bang, abis ini pake scale apa lagi? Jadi buat temen-temen yang mungkin ya baru belajar atau baru pengen main gitar blues, kebanyakan, ya ini manusiawi ya. Gue udah bisa scale blues bang atau pentatonic blues ya. Basic pentatonic blues kan seperti ini. Terlalu buru-buru, bro. Main blues itu simple, serius. Main blues itu simple, tapi gimana caranya kita bisa bikin blues itu lebih berasa. Makanya gue ngambil topik yang gak cuma sekedar dimainin gitu, Tapi dirasain, dan cara ngerasainnya itu loh yang harusnya lo kulik daripada lo mikirin, Gue main scale apa lagi? Abis ini gue mau ngapain lagi? Kayaknya gak seru nih, cuman gue udah bisa ini doang, Terus gue mau scale sampe kesini-sini. Belum dulu bro, belum, belum waktunya kesitu bro. Yang penting lo main, bisa nyampein sekali lagi. Karena menurut gue main musik itu adalah kita berkomunikasi dengan cara yang berbeda gitu. Jadi kenapa orang bisa, ini mainnya enak banget. Kayaknya gue nyampe banget dia main, mainnya kayaknya rasanya gue ketemu. Ya karena kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Dan yang gue punya satu tips itu yang penting kalau lo mau main, Sebenernya gak cuma di blues sih, di semua aliran musik. Ya main jujur gitu, apa adanya gitu. Oke, kali ini gue bahas tentang logat. Logatnya itu kayak apa sih gitu. Simpelnya kita punya nada dasar, anggap ya kita main di sini, di B. Oke, caranya kita bisa punya logat main blues. Itu kayak gimana sih ya. Sekali lagi gue mau tegasin di sini, gue bukan seorang bluesman atau makir dalam bermain blues. Gue cuma sekedar sharing aja ya. Dan ingat, sharing gue bisa aja salah. Oke, jadi balik lagi logatnya. Logatnya buat nyari logat blues itu seperti apa. Pertama gue punya satu cara yaitu adalah nafas. Ini penting banget sih. Sebenernya di semua aliran musik itu yang paling penting itu nafasnya. Jadi kita bermain gitar seolah-olah bernyanyi. Itu sih yang bikin gitaris punya nilai plus gitu. Atau kadang orang suka bilang, ijir anjing, ini main gitar enak banget ya. Main gitar seolah-olah nyanyi gitu. Seolah-olah dia bisa menyampaikan, seolah-olah dia ngomong di dalam gitar, seolah-olah dia bernyanyi di dalam gitar. Ya, jadi seperti itu. Dan kenapa kadang, apalagi yang baru pemula atau baru belajar, suka nggak dapetin cara bernyanyi dalam bermain gitar gitu. Soalnya basicnya itu simple gitu. Saat kita main gitar, gitar itu bukan alat musik tiup. Atau alat musik yang menggunakan nafas. Jadi karena kita menyadari nggak memperlukan nafas, kita main sering ugal-ugalan gitu. Kita nggak mikirin nafas dulu. Coba kalau lo main seksopon kan kadang lo ada engap, capek. Jadi ada nafasnya sama kayak kita nyanyi itu ada nafasnya. Jadi main gitar juga harus bisa bernafas gitu. Seolah-olah kita bernafas di dalam permainan gitar gitu. Jadi bernafas itu contoh ya, anggap ya. Anggap kita udah tahu scale seperti ini. Karena kita nggak memperlukan nafas untuk membunyikan ini, kadang kita jadi ugal-ugalan lupa. Tapi kalau lo seolah-olah lo bernafas di dalam licks-glicks yang lo mainin. Jadi misalnya... Nafas kadang kita nyanyi ada vibranya. Jadi nggak semuanya lo hajar, bre. Kalau semuanya lo hajar itu lo kayak main musiknya terlalu flat gitu. Lo jadi nggak terlalu bernyanyi dalam bermain gitar. Oke? Kita contohin pakai backing track. Gue majuin aja langsung backing track-nya ini. Gue ambil nada dasar di B. Jadi nafas itu seperti apa ya? Itu langsung aja kita praktekin. Kurang lebih adalah lo memberikan jedah, memberikan vibra, seperti itu. Langsung aja ya. Kita contohin langsung ya. Coba. Sonar-sonar bernafas dalam bermain. Jangan terlalu buru-buru bermain. Kita rasain. Intinya dirasain. Nggak cuma lo mainin doang, tapi dirasain. Dikasih nafas. Kalau orang yang baru mulai atau start, biasanya ya karena dia nggak menyadari. Kita bermain musik itu sama kayak bernyanyi sebenarnya gitu. Jadi dia dihajar aja. Ya oke gitu. Tapi kita nggak bisa nyampein seolah-olah kita lagi mau nyampein pesan ke yang ngedenger. Atau seolah-olah kita bernyanyi. Jadi gimana caranya kita bernyanyi? Ya kita mainin harus terstruktur seolah-olah kita lagi nyanyi. Tahan. Dinamikanya tetap dipakai ya. Jangan langsung dihajar. Dikasih jeda, dikasih nafasi dulu. Dikasih hentakan karena kita nyanyi suka ada hentakan. dikasih hentikan ke layanan. Ah. Ya. Selalu kita kasih Ya saat kita udah Anggap kita udah nyanyi udah banyak Tapi tetep harus selalu ada stopnya gitu Ada saatnya kita diem Kita menikmati Kita kasih ngentakan Lapa Lapa Dan dari tadi yang gue mainin ya cuman di scale ini doang bro gitu Gak banyak-banyak gak sampe ujung-ujung gitu Jadi yang kita butuhin tuh bukan perbanyak scale Itu belum dulu bro Kalau kita mau Bruce kita lebih ada rasanya Bruce kita agak lebih nyanyi Ya kita gak usah mikirin Seberapa banyak scale yang lu bisa gitu Tapi seberapa bisa Dari scale yang kita bisa Kita bisa olah rasanya gitu Kita bisa rasain Gak sekedar dimainin gitu Itu penting banget gitu Gak segera dimainin cuman dirasain doang gitu Rasain seolah-olah lu lagi bernyanyi di dalemnya Ada vitamin belaknya Kasih vibranya Stop Top! Kasih jeda! Jadi banyak banget, mungkin lo suka liat gitar, citar, terus suka main misalnya. Ya, karena kita main nggak sekedar cuma dimainin doang gitu. Semua scale yang kita tahu, semua bagian-bagian yang kita tahu kita hajar, semua. Nggak gitu bro caranya gitu. Ya, kita bernyanyi di dalam leaks-leaksnya. Dan dinamika itu juga sangat penting banget. Jadi pembahasan kali ini adalah gimana kita bisa bernyanyi di dalam bermain gitar. Nggak usah banyak scale dulu yang kita tahu. Cukup scale yang lo bisa aja kayak tadi, cuma main di B. Tapi kita bisa kasih jeda, kita bisa kasih vibra, kita bisa ngerasain. Ini loh, gue lagi nyanyi loh dalam bermain gitar loh. Nggak sekedar dimainkan, tapi dirasain. Oke, jadi pembahasan kali ini seperti itu. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mau support channel ini, bisa dengan beli kaos dari gue. Linknya gue taruh di Tokopedia, langsung hajar. Biar gue makin semangat ngajarinnya. Alright, thank you sekali lagi. Dan apa lagi yang mau gue bahas? Komen aja di bawah ini. Mungkin bisa jadi input buat gue untuk kita bahas di materi selanjutnya. Oke? Ngeplus nggak cuma dimainin, tapi dirasain. Gokil! Salam ngeplus!